Kedorolah kami ditimpa ujian, yaitu adik saya meninggal dalam perjalanan kembali ke pasantren untuk menuntut ilmu. Kedorolah kecelakaan di tol, bagaimana agar kami keluarga dapat ikhlas dan tabah dalam menghadapi ujian ini? Karena hari Sabtu kami berempat masih lengkap ikut kajian Ustaz Timusjid ini, mungkin Sabtu kemarin kali ya. Setiap kali kami ke sini, kami selalu ingat tentang rahimahullah, oh mungkin sudah lama. Dan menjadi sedih kembali, apakah kecelakaan kami merupakan bentuk rahmat Allah atau karena kami belum ikhlas melepas rahimahullah, jazakullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga adik beliau dan seluruh keluarga kita yang sudah wafat mendapatkan husnul khatimah. Insya Allah termasuk sifat rahmat jika proporsional. Jika sesuai porsi. Dan salah satu bentuk proporsional adalah di samping kita sedih karena sayang, kita pun juga berharap besar. Semoga beliau husnul khatimah. Karena beliau wafat itu dalam perjalanan menuntut ilmu. Dan kita tahu bersama menuntut ilmu itu visabilillah. Di jalan Allah SWT. Dan itu salah satu ciri, ciri husnul khatimah yang dijelaskan oleh para ulama. Nah kalau kita yakin ini, maka tidak tepat kalau seluruh hati kita diliputi oleh kesedihan. Sedih secara rahmat ya, tapi rasa bersyukur, rasa bangga, rasa berharap. Adik kita ditutup oleh, atau umur beliau ditutup oleh Allah dalam rangka visabilillah itu tidak boleh kita luputkan. Wallahu ta'ala'alam misawab. Semoga Allah memberkahi seluruh pihak yang berada di balik kajian ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.